Welcome back to TagarTechno, channel yang membahas seputar gadget dan teknologi Kali ini kita akan review satu smartwatch yaitu dari produk Mi Bro, yaitu Mi Bro Watch A1 Ini dia produknya udah di tangan gue, terus di dalam sini kita dapat apa aja Yuk kita buka Di dalam sini, ini kita taruh dulu ya Di dalam sini kita dapat satu lembar quick guide Ada manual booknya Oke, dan kita juga dapat kabel charger-nya Oke, untuk Mi Bro Watch A1 ini dia mempunyai kapasitas baterai sebesar 275 mAh Dan untuk ketahanannya itu, Mi Bro mengklaim bisa sampai dengan 10 hari Tapi dari pemakaian yang gue lakukan selama 2 minggu ini, dari baterai 100% sampai 2% itu, ini memakan sampai dengan 7 hari Mungkin dari kalian ada yang sudah menggunakan Mi Bro Watch A1, adakah yang lebih dari 7 hari atau sesuai dengan klaimnya dari Mi Bro itu sendiri Oke, untuk unitnya sendiri, smartwatch ini menggunakan strap berukuran 22mm Untuk quick release-nya dia ada di sini, ini cukup mudah untuk diakses oleh kalian kalau kalian mau gonta-ganti strap ya Yuk kita bahas build quality dari sini, Mi Bro Watch A1 ini Untuk, kita bahas dulu dari strap-nya Untuk strap-nya sendiri ini menggunakan bahan karet yang gue rasa ini tuh cukup nyaman ya Cukup enak juga pada saat gue menggunakan jam ini Dia menggunakan strap berukuran 22mm Dengan quick release yang menurut gue mudah di sini buat kalian Jika kalian mau ganti strap-nya Kalian bisa dengan mudah mengganti di sini dengan ukuran yang 22mm Oke, untuk bezel-nya sendiri Untuk bezel-nya sendiri ini tuh materialnya Bisa dibilang metal ya Dengan warna grey atau tarnish sebetulnya di Mi Bro ini julukannya Dan untuk layarnya dia menggunakan layar HD di sini Untuk layarnya gue pada saat menggunakan jam ini Ini cukup mumpuni di dalam kegiatan outdoor maupun di indoor Untuk tombolnya di sini ada dua tombol Yang di atas itu tombol untuk ke home Dan yang di bawah itu tombol untuk ke mode sportsnya Ada fitur apa aja di Mi Bro One Check this out Ini tampilan dari aplikasi Mi Bro Yaitu Mi Bro Fit yang ada di gadget kalian Di sini kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih detail Dari hasil yang ada di smartwatch kalian Di sini kalian bisa mendapatkan watch page dengan lebih lengkap Dan banyak kalian bisa mendapatkan beberapa rekomendasi watch page Dari aplikasinya si Mi Bro Fit Ini ada banyak pilihan kalian bisa pilih Oke, dan di sini kalian juga ada preference setting Yaitu untuk penggunaan raise your wrist Jadi pada saat kita angkat begini Dia, ya menurut gue sih cukup oke ya Untuk raise of your wrist-nya Berfungsi dengan baik Nah, kalian bisa matikan atau nyalakan di sini ya Jadi untuk raise your wrist-nya Nah, untuk kan di sini dia Tetap nyala ya Tadi Oke Oke, di sini ada pilihan notifikasinya Ini ada backlight, ada phone, ada chrome, dan lain-lain Jadi kalian bisa menentukan sendiri notifikasi apa yang menurut kalian penting Dan bisa ditampilkan di smartwatch kalian Oke, di sini juga kalau ada upgrade untuk firmware-nya Ini ada update, nanti aja kita update Oke, ada reset Kalau kalian mau melakukan reset di smartwatch kalian Itu aja sih yang ada di aplikasinya sih Mi Bro Fit ini Untuk Mi Bro Watch A1 ini kemarin gue dapetin di harga 500 ribu rupiah Dan untuk link pembeliannya gue sertakan di deskripsi di bawah Kesimpulannya untuk Mi Bro Watch A1 ini Kalau menurut gue ya Gue itu lebih cenderung menggunakan jam yang sedikit ada bobotnya Tapi kalau untuk ini itu masih terlalu ringan menurut gue Kalau gue cenderung menggunakan smartwatch itu untuk notifikasinya Jadi ngebantu gue pada saat gue di perjalanan Gue lagi ada meeting, gue ketemu klien Jadi gue nggak perlu repot-repot untuk ngeluarin handphone Yang sebenarnya itu ngeganggu banget Gue cukup ngeliat di smartwatch aja Itu udah ngebantu Apakah ini penting Pesannya harus gue cepat-cepat bales Atau enggak Kalau untuk kalian Kalian tipikal yang gimana Menggunakan smartwatch untuk fitur olahraganya Atau untuk fitur ke smartphone kalian Buat kalian yang punya pengalaman lain Tentang menggunakan smartwatch ini Boleh kalian share di komen di bawah Oke cukup sekian dari gue Jangan lupa like, komen, dan share Jika konten-konten yang kita buat itu bermanfaat Oke, ciao Ciao Jangan lupa like, komen, dan share Terima kasih.